Frank Lepert memberikan pandangan jujur yang brilian tentang Cristiano Ronaldo yang mencapai gol ke-700 Buat si pertunan Frank Lepert dibiarkan memuji Cristiano Ronaldo yang luar biasa, meskipun pemain Portugal itu telah menorehkan gol klubnya yang ke-700 pelawan timnya Mantan penyerang Real Madrid dan Juventus itu siap mencetak gol kemenangan di Gudin Sun Park pada minggu malam, dengan mencetak gol klinis tepat sebelum turun minum Itu adalah gol pertamanya di Liga Premier musim ini dan cukup untuk mengklaim 3 poin bagi Setan Merah setelah Anthony menggagalkan gol pembuka Alex Iwobi Itu adalah momen penting bagi Ronaldo karena mencetak gol klub ke-700 dalam karirnya setelah mencetak gol secara teratur Itu adalah momen penting bagi Ronaldo setelah mencetak gol secara teratur untuk Sporting Klub de Portugal, Real Madrid, Juventus, dan tentu saja Setan Merah Meski gol tersebut membuat tim The Top Face kalah pada malam itu, Lepert biasanya ramah Dan membenci pemain berusia 37 tahun itu, meskipun mengakui bahwa ia berharap penyerang itu menorehkan catatan penting sebelum bertarung di Gudin Sun Park Berbicara setelah peluit akhir, dia berkata Ini luar biasa, dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi permainan Di era ketika kita memiliki dirinya dan Lidl Pesci, perbandingan di antara mereka tidak masalah Mereka berdua adalah pemain luar biasa dalam sejarah sepak bola Angka yang mereka kumpulkan, angka abnormal yang menjadi normal Ketika dia berusia 699, saya ingin dia mencetak gol di Liga Eropa melawan Obodiyarikosia malam itu Tetapi itu tidak terjadi Lepert tentu bukan satu-satunya yang memuji kemampuan mencetak gol Ronaldo menyusul kemenangan di Gudin Sun Park Bos United Tarek Ten Hag juga senang melihatnya mencetak gol bersejarahnya Dan telah mendukung penyerang veteran itu untuk menambah jumlah itu sepanjang sisa musim ini Itu benar-benar mengesankan ketika Anda mencetak 700 gol, kata Ten Hag Ini adalah penampilan yang luar biasa, saya sangat senang untuknya Saya mengucapkan selamat kepadanya atas penampilan itu dan saya juga senang itu adalah gol pertamanya di musim ini di Liga Premier Dia harus menunggu dan saya yakin akan ada yang menjadi lebih banyak gol Saya pikir setiap pemain membutuhkannya Bahkan ketika Anda adalah yang terbaik di dunia, Anda membutuhkannya, Anda membutuhkan gol Dan saya bekerja dengan banyak pencetak gol, terutama mereka Mereka membutuhkan gol di setiap musim untuk memiliki perasaan itu, untuk mendapatkan konfirmasi dari intuisi Dan begitu mereka memiliki beberapa gol, mereka mengalir dan permainan terjalan lebih mudah Itu akan terjadi dengan dia juga Ronaldo selanjutnya memiliki peluang untuk menjadi pencetak gol dalam pertandingan setan merah melawan Obonia Nicosia Pada pertengahan pekan sebelum pertandingan Liga Premier mereka dengan Newcastle United akhir pekan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!